Intro Bak tantang Angga Wijaya untuk segera berpisah, Dewi Persik gak sanggup menafkahi ceraikan aku Berikut ungkapan Dewi Persik Bak tantang Angga Wijaya untuk segera berpisah, rumah tangga Angga Wijaya dan Dewi Persik dapatnya di ujung tanduk Angga Wijaya yang sudah pergi dari rumah beberapa bulan yang lalu ternyata diam-diam telah menggugat cerai Dewi Persik Menggugat cerai Dewi Persik, sidang pertama Angga Wijaya dan istrinya itu telah digelar beberapa hari yang lalu Agenda dalam sidang perceraian itu adalah mediasi untuk keduanya, namun mediasi yang digelar tidak mendapatkan titik terang atau gagal Mediasi gagal ternyata baru-baru ini Dewi Persik merespon sejumlah pertanyaan dan tanggapan dari warganet Salah satu tanggapan yang direspon Dewi Persik terkait dengan doa agar Angga Wijaya berubah Kemudian Dewi Persik pun mengungkapkan jika ia tidak pernah menggugat cerai suaminya Kemudian ia pun memberikan syarat pada Angga Wijaya terkait dengan nafkah Menurut mantan istri Saipul Jamil itu yang dilakukannya meminta nafkah tidak salah Sementara itu bukan hanya persoalan nafkah yang membuat Dewi Persik geram dengan Angga Wijaya Tak membeberkan secara gamblang, Dewi Persik menyebut tidak menemukan sosok nahkoda selama 5 tahun berumah tangga Pada salah satu program pagi-pagi AMIA TransTV, Rabu 6 Juli 2022, Dewi Persik merasa rumah tangganya berjalan tanpa kehadiran pemimpin yang memimpingnya Bahkan, saat membina rumah tangga untuk ketiga kalinya dengan Angga Wijaya, Dewi Persik mengakui sama-sama kebingungan ketika hilang arah Khususnya, tatkala Angga Wijaya dan Dewi Persik memposisikan sebagai suami istri Lebih lanjut, Dewi Persik mengutarakan unek-unek sebagai seorang istri Pemilik goyang gergaji ini berharap dapat memahami peran masing-masing bersama sang suami Pintu memperbaiki rumah tangga dengan Angga Wijaya pun tidak ditutup Dewi Persik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!